Hai penggemar setia Ayu Ting Ting, balik lagi di Kim Lia channel. Channel yang menyajikan berita-berita terbaru terpercaya dan teraktual seputar kehidupan selebriti-selebriti tanah air. Sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, share and subscribe, agar tidak ketinggalan berita-berita terbarunya. Dan jangan lupa juga untuk tonton video ini sampai akhir, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Nama biduan cantik Ayu Ting Ting saat ini memang tengah menjadi topik hangat di kalangan publik. Banyak dari media yang kerap menjadikan biduan cantik asal Depok tersebut menjadi topik hangat yang menarik. Kian hari karirnya semakin sukses, membuat biduan cantik satu ini kini bergelimang harta. Di hari yang spesial ini, banyak orang-orang yang berlalu-lalang pergi ke masjid untuk melaksanakan salat id. Namun, menjalani Ramadan tahun ini menjadi momen terberat yang dirasakan pedangdut Ayu Ting Ting. Hal ini bukan tanpa alasan, Ayu mengaku menjalani ibadah puasa tahun ini dengan cuaca yang panas membuat kesehatan keluarga terganggu. Mulai dari dia pribadi, sang ayah, juga anak tunggalnya Bilkis kesehatan yang tidak prima. Bahkan kesehatan ayah kandung Ayu Ting Ting, Abdul Razak yang anjlok membuat dia harus dirawat di rumah sakit selama 5 hari. Lebaran tahun ini termasuk yang agak sedih ya, karena beberapa hari yang lalu ayah dirawat di rumah sakit hampir 5 hari. Dia soalnya sudah ketakutan juga tuh, karena kondisinya benar-benar lemah, kata Ayu Ting Ting di kota Depok, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 22 April tahun 2023. Ayah Ojak, panggilan Abdul Razak sempat khawatir tidak bisa melangsungkan Salat Id di hari kemenangan. Besyukur kesehatannya kembali prima jelang Idul Fitri, sehingga dia bisa melakukan Salat Id bersama keluarga dengan formasi lengkap. Sempat gak bisa kemana-mana, gak bisa Salat. Itu yang dia takutin kemarin. Untungnya karena dikontrol dokter setiap minggu, jadi Alhamdulillah ayah bisa lancar ibadah lagi. Itu sih yang paling sedih, ayah sakit, Bilkis sakit, lanjut Ayu. Sebenarnya, tidak hanya ayah Ojak dan Bilkis saja yang kesehatannya terganggu lantaran puasa di tengah cuaca yang tidak bersahabat. Ayu Ting Ting sendiri pun merasakan hal serupa, kesehatannya ikut terganggu. Namun beruntung, Ayu menerima injeksi vitamin yang membuat kesehatannya kembali prima. Saya untungnya, sempat hampir sakit. Tapi karena udah langsung disuntik vitamin duluan jadi gak kena, tandasnya. Itulah tadi berita yang pertama, yuk simak berita yang kedua. Belakangan ini hubungan Ayu Ting Ting dan Boy William sering menjadi sorotan. Pasalnya setelah sempat tak berhubungan, kini Ayu Ting Ting dan Boy William semakin dekat. Bahkan Ayu Ting Ting dan Boy William sudah saling bertemu dengan keluarga masing-masing. Ayu Ting Ting pun sudah bertemu dengan Oma Boy William. Namun bukannya memberikan lampu hijau, Oma justru meminta Boy William memikirkan ulang untuk berhubungan lanjut dengan Ayu Ting Ting. Hal ini justru berbeda dengan Ibunda Boy William, yang justru memberikan restu kepada Ayu Ting Ting. Namun saat bertemu Ayu Ting Ting sebuah peringatan tampak diungkap Ibunda Boy William. Hal ini lantas membuat Ayu Ting Ting terkejut. Selamat menikmati.